Assalamualaikum semuanya kembali lagi bersama Wong Anime dan selamat datang di Zona Shonen Di video ini Wong Anime akan menceritakan mengenai alur perang besar dunia Shinobi dari 1 sampai 3 Tentu saja di anime Naruto Dengan kata lain peristiwa-peristiwa yang terjadi di perang dunia Shinobi Entah itu penyebab perang, peristiwa-peristiwa yang terjadi di medan perang, event-event bersejarah di peperangan Dan apa efek peperangan tersebut terhadap dunia dan wilayah Shinobi Jadi apa kalian siap? Silahkan ditonton videonya Perang Dunia Shinobi Atau dikenal juga sebagai Perang Besar Shinobi Adalah peristiwa peperangan di dunia Shinobi Yang melibatkan berbagai desa ninja Dan umumnya melibatkan beberapa atau seluruh desa-desa besar dari 5 negara besar di dunia Shinobi Perang Besar ini biasanya selalu berakhir dengan kehancuran yang luar biasa dari negara-negara yang mengikuti peperangan Dan ini menjelaskan kenapa perang tidaklah keren Mari kita mulai video ini dengan perang besar paling pertama di dunia Shinobi Yaitu Perang Besar Dunia Shinobi Perang Besar Dunia Shinobi ke-1 Perang Besar Dunia Shinobi ke-1 atau pertama dimulai Tepat ketika desa-desa ninja baru mulai didirikan dan melibatkan 5 negara besar Menurut Onoki perang ini terjadi dikarenakan desa-desa Shinobi saling memaksakan untuk mengambil sumber daya satu sama lain Dan saling merampok dan juga saling merampas Dengan kata lain warisan di era perang dimana para klan ninja saling bertarung dan berperang Diwariskan di era baru tersebut namun dengan skala yang justru jauh lebih besar Hal ini bisa dilihat dari flashback Onoki yang saat itu masih muda Dan dia menyaksikan ketika Madara menggagalkan perjanjian perdamaian dengan Iwagakure Dan mengatakan bahwa Iwa berada di bawah Konoha Pada Perang Besar Dunia Shinobi 1 ini tidak terlalu banyak peristiwa yang bisa diceritakan Dikarenakan kurangnya catatan sejarah Namun kita mengetahui kalau di tengah peperangan Hokage pertama menginisiasi perjanjian perdamaian dengan 4 desa Shinobi besar lainnya Perjanjian ini dikenal kemudian dengan sebutan Pertemuan 5 Kage Pada pertemuan ini Hashirama Sang Hokage pertama menginisiasi untuk memberikan para biju Yang telah dia tangkap dan diberikan kepada 4 desa lain untuk memberikan keseimbangan kekuatan militer Sehingga perang bisa dihentikan Namun perang pada akhirnya tetap berlanjut Hingga Hokage pertama meninggal dan kemudian digantikan oleh adiknya Senju Tobirama Dan di masa Tobirama pun perang tetap terus terjadi hingga akhir hayatnya Salah satu peristiwa besar yang terjadi ketika perang besar ini adalah Peristiwa persekutuan antara desa Kumogakure dengan Konoha Yang kemudian digagalkan oleh Ginkaku dan Kinkaku bersaudara yang merencanakan kudeta terhadap Raikage kedua Yang saat itu melakukan upacara perjanjian dengan Konoha Peristiwa ini berakhir dengan terbunuhnya Hokage kedua dan ditunjuknya Sarutobi Hiruzen sebagai Hokage ketiga yang saat itu masih sangat muda dan baru berusia 16 tahun Setelah perang selesai gencatan senjata pun terjadi selama 20 tahun dan kelima negara tidak pernah berperang lagi hingga kemudian Perang Dunia Shinobi kedua pun pecah Perang Dunia Shinobi kedua Perang Dunia Shinobi kedua terjadi pada era Hokage ketiga Sarutobi Hiruzen dan melibatkan hampir seluruh desa Shinobi Namun pusat perang ini terjadi antara 4 desa ninja yaitu Konoha Gakure yang dipimpin oleh Hokage ketiga Iwa Gakure yang dipimpin oleh Suci Kage ketiga Tsunaga Gakure yang dipimpin oleh Kaze Kage ketiga Dan Ami Gakure yang dipimpin oleh Hanzo Sang Salamander Menurut Nagato Konoha lah yang memulai peperangan dan perang ini terjadi dikarenakan para desa Shinobi berkembang pesat dan mengalami peningkatan populasi luar biasa Sedangkan beberapa desa lainnya mengalami kemunduran total akibat Perang Dunia Shinobi pertama Peningkatan dan perkembangan populasi ini berimbas pada kurangnya sumber daya Dan pada akhirnya desa-desa Shinobi yang terlibat harus menjarah desa dari negara lain untuk memperoleh sumber daya tersebut Walaupun pada dasarnya pertempuran ini adalah pertempuran antara para desa Shinobi besar Justru yang mengalami kehancuran dan kerusakan paling besar dalam perang adalah negara kecil seperti Ami Gakure Hal ini dikarenakan Ami Gakure adalah medan perang tempat peperangan terjadi dan peperangan ini pada akhirnya menghancurkan negara tersebut Pada Perang Dunia Shinobi kedua terjadi beberapa peristiwa penting yang menandai berbagai peristiwa bersejarah di era ini Pertama adalah tentu saja terlahimnya tiga sanin legendaris Konoha Salah satu cara untuk menentukan tingkat kekuatan Shinobi di masa itu adalah dengan menghadapi Hanzo Sang Salamander Dimana tingkat survivalitas saat melawan Hanzo sangatlah kecil Jika seorang Shinobi berhasil menghadapi Hanzo dan bertahan hidup Maka Shinobi tersebut akan dianggap sebagai Shinobi yang hebat Dari pihak Konoha, Jiraya, Tsunade, dan Orochimaru berhasil bertahan menghadapi Hanzo Dan melihat kegigihan mereka bertiga bertarung Hanzo pun kemudian memuji mereka dan memberikan mereka bertiga gelar sanin Yang kalau diterjemahkan berarti tiga orang yang bertahan Dan membiarkan mereka hidup sebagai ganti nama dan identitas mereka Pada perang ini pula peran Tsunade terlihat jelas dalam kemenangan Konoha Di perang ini dia mengusulkan mengenai satu kelompok tim empat orang Yang kemudian ditiru oleh Shinobi desa lainnya Dan dijadikan asas kelompok Shinobi Dia juga yang mengusulkan untuk memberikan kepada setiap tim unit-unit medis Dan berkat usulannya ini Para Shinobi Konoha memiliki tingkat survivalitas yang tinggi di medan perang Dalam clash antara Konoha dengan Tsunagakure di pihak desa Tsunade Chiyo adalah spesialis racun dan sering menggunakan racun di perang tersebut Namun Tsunade berhasil mementahkan racun-racun yang diciptakan Chiyo Dan membuat setiap penawarnya Pada perang ini juga terjadi peristiwa penting dalam hidup Tsunade Yang membuatnya memiliki fobia terhadap darah Padahal dia ninja medis dan ini sangatlah fatal bagi ninja medis Peristiwa tersebut adalah kematian nawaki adiknya Dan juga kematian dan kekasihnya Kedua peristiwa traumatis ini pada akhirnya membuat dirinya lumayan skeptis dengan dunia Shinobi Pada akhirnya dia kemudian menjadi Hokage menjelang perang dunia Shinobi keempat Di perang ini juga Hatake Sakumo membangun reputasinya dan menjadi dikenal dimana-mana Dia kemudian dikenal sebagai Taring Putih Konoha Di perang melawan Tsunagakure dia membunuh anak dan menantu dari Chiyo Dari Tsunagakure dan ini membuat Sasori menjadi yatim piatu Sehingga Chiyo bersumpah akan membunuh Sakumo apabila dia bertemu dengannya Tampaknya di perang ini pulalah Sakumo memilih untuk menyelamatkan temannya daripada misi Dan ini berakhir dengan berbagi kritikan pedas yang berujung dengan Sakumo melakukan bunuh diri Di tengah peperangan Jiraya kemudian merawat Nagato, Yahiko dan Konan Yang merupakan yatim piatu hasil perang tersebut Karena dia merasa bertanggung jawab atas nasib mereka Dan merasa kalau setidaknya itulah yang bisa dia lakukan untuk sekarang Ketiga bocah yang Jiraya rawat tersebut kemudian mendirikan organisasi yang bernama Akatsuki Perang Dunia Shinobi ketiga Perang Dunia Shinobi ketiga adalah perang dunia Shinobi selanjutnya Yang melibatkan hampir seluruh negara-negara besar Shinobi dan negara kecil lain Perang ini terjadi kurang lebih 10 tahun sebelum Naruto menjadi jenin Dan berakhir dengan gencatan senjata antara pihak Konoha dengan Iwagakure Setelah terbunuhnya ribuan pasukan Iwagakure akibat Minato yang dikenal dengan julukan kilat kuning Perang ini terjadi dikarenakan kekuatan nasional hampir setiap negara jatuh Dan ini berujung pada perluasan wilayah Perang-perang kecil di perbatasan tiap negara terjadi Dan perang-perang ini kemudian berkembang menjadi perang yang semakin besar Hingga akhirnya konflik kepentingan meluas dan memicu negara-negara yang terlibat untuk saling berperang Akibat kurangnya sumber daya manusia untuk diikutkan dalam peperangan Pada akhirnya anak kecil pun direkrut di medan perang Dan ini kemudian berakibat tragis Pada perang ini 5 negara besar Shinobi mengikuti pertempuran Dan beberapa Shinobi kuat yang dianggap pahlawan oleh para penduduk desa masing-masing pun muncul Di pertempuran besar ini musuh utama dari Konoha adalah lagi-lagi Iwagakure Pertempuran antara Konoha dan Iwa pada dasarnya seimbang Hingga kemudian Minato dan Kakashi berhasil menghancurkan jembatan Kanabi Dan peperangan pun menjadi berat ke pihak Konoha Di perang ini juga terjadi beberapa pertempuran kecil antara Konoha dan Kumogakure Seperti misalnya pertempuran antara Minato dan kelompoknya Dengan kelompok Ninja Kumogakure pimpinan E dan B Di pertempuran ini pula lah reputasi Kakashi dikenal dan meningkat secara tajam Pada peperangan dengan pihak Iwagakure Uchiha Obito yang dipercaya terbunuh Dia kemudian memberikan mata syaringannya sebagai hadiah kepada Kakashi Kakashi kemudian dikenal sebagai Kopi Ninja alias Ninja Peniru akibat syaringannya ini Pada perang ini Ninja-Ninja dari Kirigakure kemudian berusaha menyusupkan Rin yang telah dijadikan Jinchuriki Isobu alias biju ekor tiga Kedalam dirinya yang telah disetel supaya apabila sampai di Konoha Isobu akan mengamuk Mengetahui hal ini Rin kemudian melompat ke arah Rai Kirinya Kakashi dan membunuh dirinya sendiri untuk keselamatan Konoha Dan ini berakhir dengan Obito yang menyaksikan peristiwa tersebut membunuh semua Shinobi Kirigakure yang melakukan misi tersebut Di sisi Iwagakure Han Sangginchuriki ekor lima berhasil membuat dirinya terkenal dengan jutsu-jutsu elemen uap yang berhasil dilancarkan di pertarungan Pada pertempuran di pihak Kumogakure terjadi pula perpindahan kekuasaan dari Raikage ketiga ke Raikage keempat E Hal ini terjadi dikarenakan Raikage ketiga terbunuh setelah menghadapi 10 ribu pasukan Shinobi musuh Dan menjadikan dirinya umpan sementara para Shinobi Kumogakure lainnya bisa menyelamatkan diri Di pihak Kirigakure Ao berhasil mengalahkan seorang ninja Konoha dari klan Yuga Dia kemudian mentransplantasikan mata musuh yang dia kalahkan tersebut ke dirinya sendiri Dan timnya pun dikenal sebagai tim pembunuh Yuga Di pihak Sunogakure reputasi Sasori meningkat tajam pada peperangan ini Dikarenakan darah para korbannya yang merembes ke pasir tempat Sasori bertarung Maka dia pun dikenal dan dijuluki oleh warga desa sebagai Akasuna atau Pasir Merah Perang ini kemudian selesai setelah pertempuran final antara Iwagakure dan Konoha Yang berakhir dengan terbantainya sekitar 1000 Shinobi Iwa Berkat jutsu teleportasi yang dimiliki oleh Namikaze Minato Dan ini berujung pada gencatan senjata dari pihak Iwagakure Pada akhir Perang Dunia Shinobi ketiga ini Perjanjian antara Iwa dan Konoha pun terjadi Namun dikarenakan isi perjanjian tersebut tidak menyebutkan Satupun mengenai ganti logik dari pihak Iwagakure atas Konoha Maka banyak penduduk desa kesal dan memprotes perjanjian ini Untuk meredakan kemarahan penduduk Konoha Maka Sarutobi Hiruzen mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawabnya Dan dua kandidat Hokage untuk menggantikannya pun terpilih Yaitu Orochimaru dan Minato Peristiwa ini berujung pada terpilihnya Minato sebagai Hokage keempat Mengingat jasa-jasanya di Perang Besar Dunia Ninja ketiga Sementara itu di sisi lain Di pihak Uchiha kerja keras Uchiha Fugaku yang ikut berperang di perang ini Justru malah hampir tidak diakui Akibatnya klan Uchiha merasa kesal dan tersisihkan Dan ini berujung kepada ketidakpuasan Para anggota klan Uchiha terhadap para eselon atas Konoha Dan pada akhirnya memicu rencana kudeta yang akan dilakukan oleh klan Uchiha Baiklah semuanya Itulah peristiwa-peristiwa lengkap yang terjadi pada Perang Dunia Shinobi pertama Perang Dunia Shinobi kedua Dan Perang Dunia Shinobi ketiga Juga alur dari perang tersebut Nantikan video-video selanjutnya dari Wong Anime Entah itu tentang Demon Slayer, Naruto, Tensura, dan anime-anime lainnya Dan dengan ini Wong Anime mengakhiri videonya Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya